Intro Selamat bergabung kembali di channel Binata Video kali ini berisi tentang Permasalahan yang sering disampaikan para pelaku bisnis Dalam proses mengelola keuangan bisnisnya Semoga video ini dapat menjadi masukan Dalam proses membenahi pengelolaan keuangan bisnis Selamat menyaksikan Jika ada yang bertanya boleh tulis di kolom chat dulu Nanti aku akan membacakan pertanyaannya langsung ke Pak Herdi Pertama ada dari Diajang Indriya Kusumawardani Pak mau tanya Ini kami kan masih kurang paham terkait pelaporan keuangan Jadi selama usaha kami berjalan Kami pelaporan keuangan atau pecatatan itu hanya pakai debit kredit Kami belum punya dasar atau mengerti tentang cara pembuatan raca keuangan Apa ada contohnya Pak yang sederhana aja? Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diajang ya Bagaimana cara menyusun laporan keuangan Terutama laporan raca suatu bisnis Sementara disini Mbak Diajang baru melakukan sebatas pencatatan transaksi debit dan kredit saja Untuk perlu dipahami bahwa Laporan raca keuangan ini yaitu laporan yang menjanjikan informasi tentang posisi Aset atau harta, hutang, dan modal dari suatu bisnis Jadi ada tiga kelompok akun besar yang akan disajikan di dalam laporan raca keuangan suatu bisnis Apabila tadi Mbak Diajang sudah melakukan proses pencatatan debit dan kreditnya saja Untuk bisa menyusun laporan raca keuangan Maka lakukan klasifikasi atas transaksi yang sudah dicatat tadi Baik debit dan kreditnya Dari transaksi yang terjadi baik debit dan kredit Yang berhubungan dengan akun harta, hutang, dan modal dalam bisnis Yang akan ditampilkan atau disajikan di laporan raca keuangan Berikut saya kasih gambaran contoh sederhana Bagaimana membuat laporan raca keuangan Sebagai contoh disini ada tiga transaksi keuangan yang terjadi Dari tanggal 1, 5, dan 6 Agustus Disini ada transaksi yang berhubungan dengan modal usaha Tanggal 1 Agustus distorkan modal usaha oleh Tuan Ek Sebesar 10 juta untuk menjalankan bisnis laundry Kemudian di tanggal 5 ada transaksi yang berhubungan dengan Pembelian peralatan mesin laundry untuk bisnis Yang akan dijalankan senilai 4 juta secara tunai Di tanggal 6 Agustus ada transaksi keuangan yang berhubungan dengan Biaya sewa tempat untuk bisnis laundry Disini tanggal 6 Agustus dibayarkan sewa tempat laundry Senilai 3 juta untuk masa sewa 3 bulan ke depan Nah dari tiga transaksi ini kita catat dulu transaksi keuangan yang terjadi Baik sisi debit maupun kreditnya Tadi mungkin Mbak Di Ajeng sudah melakukan transaksi debit dan kredit Ini saya akan kilas balik lagi setilas bagaimana cara mencatat Suatu transaksi masuk ke dalam kelompok debit ataupun kelompok kredit Untuk tanggal 1 Agustus berhubungan dengan transaksi akun modal Distorkan modal usaha dari Tuan Ek untuk menjalankan bisnis laundry Maka yang dicatat di sisi debit yaitu uang kas sebesar 10 juta Kemudian yang dicatat di sisi kredit yaitu modal Tuan Ek sebesar 10 juta Kemudian di tanggal 5 Agustus ada transaksi pembelian peralatan mesin laundry Untuk kegiatan bisnisnya Yang dicatat di sisi debit yaitu mesin laundry sebesar 4 juta Dan di sisi kreditnya yaitu kas 4 juta Tanggal 6 Agustus dibayar sewa tempat dibayar di muka selama 3 bulan ke depan senilai 3 juta Maka yang dicatat di sisi debitnya yaitu biaya sewa dibayar di muka 3 juta Dan di sisi kreditnya kas 3 juta Dari 3 transaksi yang sudah dicatat baik debit dan kreditnya Kita lakukan pengelompokan untuk setiap transaksi yang sudah dicatat Yang pertama kita lihat akun kas Akun kas yang dicatat di sisi debit yaitu tanggal 1 Agustus sebesar 10 juta Kemudian akun kas yang dicatat di sisi kredit yaitu tanggal 5 Agustus untuk pembelian mesin laundry sebesar 4 juta Dan tanggal 6 Agustus akun kas dicatat di sisi kredit untuk biaya sewa dibayar di muka 3 juta Sehingga saldo kas yang tersisa di tanggal 6 Agustus yaitu senilai 3 juta Berikutnya ada akun pembelian peralatan mesin Maka kita buat akun mesin sebesar 4 juta dicatat di kolom debit di tanggal 5 Agustus Dan tidak ada transaksi lain baik penambahan di sisi debit maupun di kolom kreditnya Sehingga saldo akun mesin senilai 4 juta Berikutnya ada akun biaya sewa dibayar di muka Akun sewa dibayar di muka ini terjadi di tanggal 6 Agustus Masuk ke dalam kolompok atau kolom debit senilai 3 juta Dan tidak ada lagi transaksi sampai tanggal 6 itu baik debit maupun kredit Sehingga saldo nya senilai 3 juta Selanjutnya untuk akun modal di tanggal 1 Agustus Masuk ke dalam kolompok atau kolom kredit senilai 10 juta Untuk akun modal ini belum ada lagi transaksi yang terjadi sampai tanggal 6 Baik debit maupun kredit Sehingga kita bisa menyusun laporan raca keuangan secara sederhana Dari 3 transaksi keuangan yang sudah terjadi Jika kita lihat bahwa saldo kas per tanggal 6 Agustus Yaitu senilai 3 juta Maka kita catat saldo ini sebagai laporan raca senilai 3 juta Untuk biaya sewa saldo nya per tanggal 6 Agustus yaitu senilai 3 juta Dan mesin laundry per tanggal 6 Agustus senilai 4 juta Sehingga kalau kita total Besaran aset yang dimiliki bisnis laundry dari Tuan Ek ini Per tanggal 6 Agustus yaitu senilai 10 juta Berikutnya Kelompok modal Kita catat di sisi modal Senilai saldo nya sebesar 10 juta Sehingga bisa kita lihat Total aset sama dengan total hutang senilai 10 juta rupiah Mudah-mudahan penjelasan singkat bagaimana cara menyusun laporan raca keuangan secara bisnis ini Bisa mudah dipahami oleh Mbak Diajang Yang selanjutnya ada dari Handi Maharjana Sore Pak Bisa diberi contoh konkret untuk membuat perhitungan analisis break even point Baik Pak Handi Untuk bisa menghitung analisis break even point dalam suatu bisnis Saya akan berikan contoh konkretnya ya Seperti apa Di sini ada contoh tentang sebuah usaha kedai kopi yang sedang berjalan Dimana memiliki data-data keuangannya sebagai berikut Diketahui bahwa Biaya gaji untuk 2 orang pegawai kedai kopi setiap bulannya sebesar 6 juta rupiah Kemudian ada biaya sewa tempat kedai kopi per bulannya yaitu sebesar 2 juta rupiah Selanjutnya ada biaya pengadaan bahan baku untuk setiap kap kopi yang dijual yaitu sebesar 10 ribu per kap Sementara harga jual kopi ditetapkan sebesar 15 ribu per kapnya Dari data-data tersebut Berapa titik impas Dimana total penjualan atau pendapatan sama dengan total biaya Untuk bisa menghitung analisis break even point ini Formulasinya yaitu dengan cara membandingkan Total biaya tetap yang dikeluarkan Dibagi dengan selisih harga jual dan biaya variable produknya Dari data-data keuangan di atas untuk kedai kopi ini Total biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar 8 juta rupiah 8 juta rupiah ini didapat dari total biaya gaji 2 orang pegawai Dan total biaya sewa tempat kedai kopi Sementara selisih harga jual dan biaya variable produknya yaitu sebesar 15 ribu dikurangi 10 ribu rupiah Sehingga didapat selisihnya yaitu 5 ribu rupiah Sehingga kita bisa menghitung berapa kuantiti minimum agar mencapai titik impas atau break even point ini Yaitu 8 juta dibagi dengan 5 ribu Sehingga didapat angka 1.600 Angka 1.600 ini menunjukkan bahwa Untuk menghasilkan atau mencapai titik impas ini Diperlukan kedai kopi ini untuk bisa menjual sebanyak 1.600 cup kopi Kita bisa breakdown angka 1.600 cup ini Dengan perhitungan sebagai berikut Untuk penjualan 1.600 cup kopi Dengan harga 15 ribu Maka kita akan menghasilkan pendapatan sebesar 24 juta rupiah Sementara total biayanya adalah sebagai berikut Untuk biaya produk kopi Ini bersifat variable dari jumlah kopi yang terjual Dimana jumlah kopi yang terjual yaitu sebesar 1.600 cup Dikalikan harga atau biaya variable untuk produk kopi ini Senilai 10 ribu rupiah Sehingga total biaya produk kopi Sebesar 16 juta rupiah Selanjutnya biaya gaji dan biaya sewa Diperoleh angka sebesar 8 juta rupiah Sehingga untuk bisa menjual 1.600 kopi Diperlukan total biayanya senilai 24 juta rupiah Dengan data-data ini Maka kita mengetahui bahwa Untuk bisa menjual 1.600 kopi Akan diperoleh pendapatan senilai 24 juta Begitupun total biaya yang akan dikeluarkan Senilai 24 juta Disinilah yang disebut dengan titik impas dari usaha kedai kopi ini Sehingga untuk bisa mendapatkan keuntungan Atau memperoleh keuntungan Harus menjual kopinya di atas Angka 1.600 kap kopi Mudah-mudahan penjelasan singkat ini Bisa dipahami ya Pak Andiah Untuk bisa membantu Bagaimana cara menghitung Analisis break open point dalam suatu bisnis Kepertanyaan berikutnya dari Dwi Darianto Pak, usaha saya 100% aset berasal dari dana saya pribadi Dan saya 100% juga hidup dari hasil laba usaha saya Setelah saya jalani selama 2 tahun Kos belanja saya 40% dari omset Dan bagaimana cara melakukan pencatatan Untuk biaya keperluan pribadi saya Apakah saya mencatat sebagai biaya gaji Karena saya bekerja untuk usaha saya Atau saya catat sebagai biaya drive Sebagai pemilik modal Dimana setelah saya kalkulasikan sebesar 30% Dari total omset saya adalah untuk biaya pribadi saya Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dwi Darianto ya Pertanyaannya seputar Bagaimana cara mencatat Pengeluaran pribadi dari Pak pemilik usaha Dimana menurut Pak Dwi Darianto ini Usahanya sudah berjalan 2 tahun Dan modalnya yaitu dari modal sendiri Sementara telah dialokasikan Total biaya 40% dari omset Dan untuk keperluan pribadi pemilik usahanya Dialokasikan sebesar 30% dari omset yang diperoleh Sesuai dengan standar akutasi yang berlaku umum Pencatatan atas pengeluaran pribadi dari pemilik usaha ini Akan dicatat sebagai pribadi Pribadi ini akan diperhitungkan Di akhir periode Dengan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha Ada baiknya jumlah pribadi ini Tidak melebihi dari laba yang diperoleh dalam periode berjalan Sehingga Laba yang diperoleh ini masih akan ada jumlah laba yang ditahan Untuk bisa memperbesar modal Sekaligus memperbesar aset bisnis Seperti itu mungkin Pak Dwi penjelasan dari saya Ada dari Bukis Badran Pak, kalau saya menggunakan profit untuk memperindah outlet itu Masuknya kemana ya Pak? Apakah aset tetap? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bukis Badran Apakah biaya untuk memperindah outlet Bisa dimasukkan sebagai penambahan aset perusahaan ya Untuk pengeluaran yang jumlahnya besar Dan Mampu menambah Masa manfaat Ataupun Mampu menambah Benefit yang akan didapat oleh bisnis Maka ini bisa dilakukan kapitalisasi Pengeluaran Sehingga Biaya memperindah outlet ini Akan menambah aset dalam suatu bisnis Sesuai dengan standar akutansi dan peraturan Menteri Keuangan Setidaknya ada Pengelompokan aset Bukan bangunan Yang dibagi dalam 4 kelompok Jadi Nanti bisa dilihat Pengelompokan aset ini Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan di dalam memperindah outlet Jadi apabila Di dalam memperindah outlet ini Cenderung Lebih ke Perlengkapan atau Peralatan toko Maka Atau peralatan outlet Maka Pengeluaran tersebut Bisa dikapitalisasi sebagai Penambahan nilai dari peralatan Toko ataupun outlet tersebut Sehingga Akan menambah Aset dari outlet tersebut Dan akan dihitung Beban penyusutannya Sesuai dengan Masa manfaatnya Seperti itu mungkin Penjelasan dari saya Dari pertanyaan Kukis Badan